Kepolisian daerah Jambi menangkap pasangan suami istri asal Kalimantan Timur yang menipu seorang warga Jambi dengan kerugian hingga Rp78 juta menggunakan modus penyediaan jasa titipan atau jas tip barang merek terkenal. Hal ini dijelaskan oleh PLT Kasubdit Cyber di Tres Krimsus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini saat kompresi pers di Mapolda Jambi pada 6 Maret 2024. Kasubdit 5 Cyber di Tres Krimsus Polda Jambi, AKBP Reza mengatakan penangkapan ini berawal ketika korban bernama Kiki Fatmawati, warga Jambi, melaporkan penipuan yang dialaminya pada Februari 2024. Dua orang tersangka adalah Arisa dan Ronaldo, warga Kalim, yang menjanjikan layanan jas tip barang merek terkenal secara online. Korban berniat menggunakan jas tip itu untuk membeli barang merek terkenal. Sesuai kesepakatan, korban kemudian mengirimkan uang sebanyak 78 juta rupiah secara bertahap kerekening tersangka. Tetapi hingga waktu yang ditentukan, barang tidak dikirimkan tersangka. Pelaku dikatakan Reza mengirimkan bukti pemesanan barang fiktif kepada korban. Dari laporan tersebut, persona Subdit 5 Cyber di Tres Krimsus Polda Jambi melakukan penelusuran akun Instagram tersangka. Akhirnya didapat informasi bahwa keberadaan tersangka berada di Simpang Pahit, desa pasar Provinsi Kalimantan Timur. Personel Polda Jambi selanjutnya berangkat menuju lokasi keberadaan tersangka dan kemudian berkoordinasi dengan Resmopolda Kaltim dan Resmopolda Seklong Ikis untuk mencari keberadaan tersangka. Akhir persembunyian, akhirnya kedua tersangka ditangkap di rumah neneknya yang selanjutnya keduanya dibawa ke Mahpolda Jambi. Berdasarkan pengakuan pelaku, uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Korban bernama Kiki Fatmawati melaporkan bahwa korban mendapatkan penipuan online yaitu dengan modus jastip. Jadi jastip, korban ini memesan merik button scruff. Jadi ada jilbab, ada tas, ada baju, senilai 78 juta rupiah. Setelah korban berkenalan lewat akun Instagram, mereka DM disitu lanjut intens lewat WA. Setelah memesan, sekitar beberapa hari dengan mentransferkan uang ke beberapa rekening, namun barang tidak kunjung datang. Setelah itu, setelah barang datang, itu pun hanya barang fiktif. Setelah beliau merasa dirugikan, mereka melaporkan ke Kolda Jambi. Dan kami dari Subdit Cyber melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku. Setelah kami melakukan penelusuran, kami mendapatkan pelaku di wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dua orang, suami istri dengan nama Arisa binti Suriansah dan Ronaldo bin Joanesius Lukas Lampan. Jadi pasangan suami istri ini tinggal di Kabupaten Pasir. Terima kasih.